Dikata hanya bisa diam dan tertikung saja dalam transfer. Tidak, Chelsea yang ketinggalan kereta dalam mengangkut pemain, kini menjawabnya. Iya, gebrakan era baru Chelsea di bawah pemilik baru sudah dimulai. The Blues dengan berbagai incaran yang selalu kena tikung klub lain, kini sudah mulai mendatangkan pemain baru. Tentu gebrakan inilah yang ditunggu publik. Dan Thomas Tuchel pun harus siap dengan era baru ini. Target pun menantinya. Iya, bagaimanapun kini Chelsea di bawah pemilik baru, Todd Bowley yang pasti ingin show off dengan apa yang dia miliki. Tadi punggiri, Bowley dan konsorsiumnya kini memiliki kuasa penuh atas Chelsea. Setelah sisa-sisa gerbong milik Roman Abramovich seperti Bruce Buck, Marina Granovskia, maupun Peter Cech pergi dari Stamford Bridge. Kini, Bowley dan konsorsiumnya yang memegang kebijakan operasi transfer. Dengan berbekal klub-klub sukses yang dimiliki Bowley di Amerika seperti LA Dodgers, membuat Bowley tentu akan mengusahakan kesuksesan serupa di Chelsea. Bowley ingin menunjukkan bahwa, ini lho saya, Todd Bowley, pengusaha kaya Amerika. Pemilik baru Chelsea yang menggantikan era Roman Empire Roman Abramovich. Maka dari itu, Chelsea tak diam saja pada bursa transfer kali ini. Bowley tentu akan melakukan spend money banyak untuk sikap pamernya pada publik Inggris, di mana pemilik lainnya yang senegara dengannya seperti Henry di Liverpool, Glaser di MU, maupun Kronky di Arsenal juga sukses menjalankan bisnis serupa. Semua ini tentu gebrakan awal yang baik bagi Chelsea. Namun perlu dicatat, mungkin saja sikap Bowley ini hanya pemanis di awal. Apakah nantinya akan kembali pada sifat asli para pemilik Amerika, yakni perhitungan dan hanya untuk memutar uang sebagai bisnis? Terlepas dari kecurigaan atas pemilik dari Amerika, tentu kesempatan ini harus dimanfaatkan Tuhal sebagai pelatih yang sudah dipercaya oleh Bowley. Tuhal tentu tahu apa yang harus diperbuat dengan pemilik baru ini. Deal-deal kesepakatan antara keduanya pun harus sudah tercapai, termasuk keinginan Tuhal untuk membuat kekuatan baru dengan mendatangkan para pemain. Dan tuntutan itu pun sama dengan apa yang diharapkan publik Stamford Bridge. Para fans Chelsea pun terus menanti apa gebrakan yang akan dibuat Bowley. Mengingat dengan problematika sanksi atas invasi Rusia ke Ukraina sedikit mempengaruhi kondisi squad Chelsea. Christensen dan Rudiger yang kontraknya berakhir, terpaksa tak dapat diperpanjang dan akhirnya hengkang. Hal itu kini memunculkan problematika baru soal kedalaman squad Tuhal di sektor pertahanan. Jawaban tentang pertahanan Chelsea setelah kehilangan beberapa pilarnya kini dijawab tuntas. Pergerakan transfer Chelsea kini terkesan smart move. Konde, pemain yang sudah diincar lama Chelsea memang tak kunjung hadir. Namun kini, Chelsea sudah menyepakati kedatangan back baru lainnya, yakni Khalidou Koulibaly. Back Napoli asal Senegal yang terkesan tak banyak diberitakan akan tetapi langsung deal. Ia ditebus dari Napoli sebesar 40 juta euro, dan kabarnya akan langsung terbang ke AS untuk menjalani tur pramusim Chelsea. Satu sudah didapat, namun tak berhenti sampai di situ. Langkah berikutnya yakni menawar Presnel Kimpembe dari PSG serta Nathan Ake dari City. Mereka berdua, kemungkinan besar akan mengikuti langkah Koulibaly datang ke Stamford Bridge. Tak hanya pertahanan yang fokus diperhatikan Boli dan Tuchel, lidi depan pun juga tak luput dari fokus. Setelah kehilangan Lukaku, kini Chelsea juga kabarnya sudah jenuh dengan inkonsistensi stok para penyerangnya. Bagaimanapun pemain seperti Werner, Ziyech, Pulisic maupun Havertz adalah pemain yang notabene datang sebelum Tuchel melatih. Artinya seberapa baiknya kualitas para pemain itu belum tentu juga cocok dengan apa yang dimau Tuchel. Contohnya saja musim lalu, para penyerang ini terbilang inkonsisten dengan berbagai cara yang sudah dilakukan Tuchel. Para pemain gerbong Frank Lampard dulu kemungkinan lama-lama akan diparkir Tuchel kalau terus inkonsisten. Keluhan Tuchel itu mungkin sampai ke telinga Boli. Boli yang sedang show off awalnya tak tanggung-tanggung dirumorkan dengan menawar para penyerang top dunia seperti Neymar maupun Ronaldo. Namun realistisnya mereka kembali melakukan smart move dengan mendatangkan Rahim Sterling dari City dengan mahar 50 juta pounds plus add-ons. Sterling pun menjadi rekrutan pertama Boli. Sterling didatangkan guna menjawab kejenuhan Tuchel di sektor penyerangan. Pasalnya selain kejenuhan Tuchel akan stok penyerangnya, Tuchel juga ingin kembali bereksperimen pada pemain dengan model baru sehingga lebih variatif dalam penyerangan. Hal itu dilakukannya setelah ia gagal total dengan eksperimen bentuk pemain seperti Lukaku musim lalu. Setelah kejenuhannya dengan para pemainnya, kabarnya ia juga jenuh dengan komposisi tiga back-nya. Kini isu yang kencang berhembus adalah adanya pergantian formasi Tuchel musim depan dengan melihat penanda tanganan yang dilakukan. Selama ini Tuchel di Chelsea kecanduan dengan pola tiga back yang mampu sukses menghadirkan trofi Liga Champions ke Stamford Bridge. Namun seiring berjalannya waktu, pola itu sudah dipelajari lawan. Tuchel sendiri sebenarnya tidak alergi dengan pola empat back. Di Dortmund maupun PSG, ia juga sukses dengan pola empat back. Tuchel ini dulu cenderung dikenal sebagai pelatih yang adaptif kalau soal taktik. Ia lebih memprioritaskan untuk menyesuaikan kualitas pemainnya dalam sistemnya. Namun setelah ia di Chelsea, sikap itu tiba-tiba berubah. Musim lalu, ia banyak dibilang kepala batu karena terus percaya format tiga back-nya walaupun inkonsisten. Dengan hadirnya, Sterling akan lebih mudah bagi Tuchel untuk menggunakan pola baru dengan Havertz dan Werner yang lebih dipercayakan hanya untuk mencetak gol. Mereka tak usah lagi turun ke bawah membuka ruang. Karena tugas itu kini sudah milik Sterling maupun Moun yang berkreasi menciptakan ruang dari second line. Kini tinggal ditunggu saja penanda tanganan lainnya dari Tuchel dan Boli untuk memastikan bahwa tanda-tanda Tuchel akan berubah format musim depan. Ake dan Kim Pembe adalah daftar tunggu rekrutan berikutnya. Kalau mau mengacu pada sikap pamer nyatot Boli pada dunia, penanda tanganan Neymar maupun Ronaldo pun bisa saja kalau mau. Mesin The Blues di bawah Boli sudah bergerak dan akan terus bergerak kencang. Duit tak menjadi masalah. Namun Tuchel dan Boli harus belajar pada era lalu agar pemain yang didatangkan tak mubazir. Chelsea kini dalam tahap perubahan baik dari segi pertahanan, penyerangan maupun formasi. Layak untuk dinanti apakah mereka bisa mengusik dominasi Liverpool dan City musim depan? Ataukah malah posisinya digusur MU yang katanya akan tsunami trofi? Terima kasih telah menonton!